Hai semua, ketemu lagi di dapur Mama Rizky Kali ini aku akan membuat bolu donat kukus Rasanya enak banget, tekstur kuenya super empuk, halus dan juga bener-bener lembut Cantik banget hasilnya, bisa teman-teman jadikan ide jualan untuk isian snack box ataupun buat jemilan Nah yang ingin tahu resep dan cara buatnya, ikutin terus videonya sampai selesai ya Bahan pertama, siapin 4 buti telur, tambahkan 250 gram gula pasir Setengah sendok TSP, bisa diganti pakai ovalet atau TBM Kita mixer terlebih dahulu dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita naikkan menjadi kecepatan paling tinggi Di mixer hingga 8-10 menit sampai adonannya mengembang, kental dan juga putih berjejak Seperti ini hasilnya setelah adonannya putih berjejak Kemudian kita tambahkan dengan 1.4 sandok teh esen vanila 250 gram tepung terigu protein sedang, ini sebelumnya sudah kuayak ya teman-teman Dimasukkan secara bertahap, lalu mixer dengan kecepatan paling rendah Di sini cukup kita mixer sebentar aja asal rata Masukkan semua sisa bahan tepung terigu tadi Ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tidak berhamburan Tambahkan 20 gram tepung maizena Lalu kita tambahkan juga dengan 250 ml santan, dimasukkan secara bertahap Untuk santannya di sini aku dapatkan dari 2 bungkus santan instan Kemasan 65 ml ditambahkan dengan air Nah ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata Kurang lebih hasilnya akan seperti ini Kalau sudah, kemudian kita matikan mixer Aduk-aduk menggunakan spatula untuk memastikan kalau semua bahannya sudah benar-benar tercampur rata Gunakan teknik aduk balik seperti ini ya teman-teman Kalau sudah rata seperti ini, kemudian bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata Nah hasilnya akan seperti ini Untuk satu wadah di sini kita sisikan saja Biarkan karena warnanya akan tetap putih Untuk wadah yang lain tambahkan dengan pewarna kuning secukupnya Kemudian tambahkan dengan warna merah tua Dan juga di sini aku menggunakan warna hijau tua Lalu tinggal diaduk hingga rata Lalu tinggal diaduk hingga rata Semua adonan tadi kemudian dimasukkan ke dalam plastik segitiga Agar nantinya lebih mudah untuk menuangkan adonan Nah selanjutnya siapkan cetakan ya teman-teman Di sini aku pakai cetakan kue donat dengan diameter 9 cm Lalu diolesi menggunakan margarin, mentega, ataupun menggunakan minyak Untuk bahan berikutnya siapkan wijen hitam secukupnya Nah di sini wijen hitam untuk biji semangkanya nanti Kita taburi ke dalam cetakan seperti ini Lalu tuangkan adonan yang warna merah tua dan juga warna kuning Ini dimasukkan agak banyak ya teman-teman Kurang lebih sekitar setengah atau 3 per 4 dari cetakan Terima kasih telah menonton! Kalau sudah selesai lalu kita masukkan adonan yang warna putih Tapi jangan terlalu tebal atau jangan terlalu banyak Kita masukkan ke seluruh cetakan Kalau sudah selesai lalu masukkan adonan yang warna hijau Sampai cetakannya penuh Kalau sudah selesai adonannya sudah siap untuk dikukus Pastikan kalau kukusannya sudah kamu panaskan terlebih dahulu sampai mendidih Dan kalau misalkan kalian gunakan kukusan yang biasa Jangan lupa tutupnya di alasi dengan kain ya Agar uapnya tidak menetes ke dalam adonan Di sini akan aku kukus kurang lebih 10-15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah matang kemudian kita buka kukusannya Wah Masya Allah ini cantik banget hasilnya mengembang dan juga menul-menul Kemudian kita angkat satu persatu dari kukusan Setelah itu tunggu sampai betul-betul dingin Seperti ini hasilnya Kalau misalkan kuenya sudah dingin Bisa langsung kita keluarkan dari cetakan seperti ini Untuk bagian pingginnya bisa sedikit ditekan Nah dan seperti ini hasilnya ya teman-teman Cantik banget ini hasilnya Kita buka semuanya terlebih dahulu sampai habis Dan ini dia bolu donat kukusnya sudah jadi Masya Allah cantik-cantik ya Cocok banget nih buat kalian jadikan sebagai ide jualan Nah biar lebih rapi kita kemas ke dalam plastik OPP Di sini aku pakai ukuran 13 Atau bisa juga teman-teman kemas ke dalam plastik Mika ya kalau buat jualan Super recommended banget buat kalian jadikan isian snack box ataupun buat cemilan di rumah Nah biar hasilnya lebih menarik dan cantik tambahkan stiker thank you di bagian tengah-tengah seperti ini Untuk tekstur kuenya ini empuk banget ya Kalian bisa lihat sendiri Menuh-menuh super halus dan juga lembut Beneran enak kamu harus coba di rumah Itu dia resep kali ini Makasih buat yang udah nonton Ketemu lagi di video berikutnya Tapi jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe ya Terima kasih